Apakah grup band metal Voice of Baceprot masih membutuhkan jasa Nadia Yustina untuk menjaga nama besar mereka di industri musik Indonesia dan dunia? Pertanyaan besar itu sangat sering diucapkan beberapa penggemar musik metal dan para balaceprot tentang nasib VUB. Pasalnya, mereka menilai konser Voice of Baceprot menjadi jarang dilakukan sejak tiga musisi metal itu berpisah dari Amity Asia milik Nadia Yustina pada bulan Oktober tahun 2023 lalu. Konser VUB yang biasanya mengebrak konser musik ataupun festival musik di luar negeri seolah mampet. Sejak berpisah dari Nadia Yustina, lagu-lagu Voice of Baceprot belum pernah lagi dikumandangkan di panggung internasional. Berbagai lagu VUB di dalam album RTA selalu dimainkan oleh Marsya dan kawan-kawan di dalam berbagai event di dalam negeri. Jika dihitung sejak tahun 2024, konser VUB baru tiga kali diselenggarakan. Pertama adalah di JCC Senayan, Jakarta ketika VUB menjadi bintang utama dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada bulan Januari lalu. Pada bulan yang sama, tiga musisi metal terbaik itu juga mengebrak pengkel SJB di Jakarta dalam acara yang diselenggarakan oleh perusahaan aplikasi musik. Setelah itu, Voice of Baceprot mengebrak panggung Jogja Rokarta 2024 yang diselenggarakan pada bulan Januari. Banyak penggemar musik metal yang menganggap VUB masih membutuhkan jaringan dari Nadia Yustina agar bisa kembali mengguncangkan berbagai panggung internasional. Sebab, manajemen mandiri milik Voice of Baceprot dianggap belum mempunyai jaringan yang luas. Meskipun demikian, banyak yang tidak sependapat apabila VUB kembali bergabung dengan Nadia Yustina. Mereka menilai, tiga musisi metal asal Garut itu justru bisa lebih berkembang setelah tidak lagi menjadi bagian dari agensi Amity Asia. Kalau menurut kalian, apakah Voice of Baceprot lebih baik bergabung kembali dengan Nadia Yustina atau tidak? Terima kasih telah menonton!